satu minggu ya ini satu minggu dengan daun sudah daun empat ya nah cara penalamannya ini dengan spon ya media semainya menggunakan spon yang udah dipotong-potong dan diselipkan biji bibitnya disitu ini kombinanya nih ini adalah sejenis usaha mikro nah ini bibit tanamannya ya ini menggunakan spon spon basah yang udah kita lubang-lubangin dan bibitnya kita selip-selipkan di celah-celah ini yang ini ya kakak oke guys selamat siang ini adalah video update-an yang di part 3 nih ya ini usia tanaman sekarang di tanggal 15 April 2023 ini penanaman tanggal 5 April 2023 yang artinya tanaman kita sudah berumur 10 hari ya setelah ditanam di tempat ini ini kalau kita lihat hidup semua ya semuanya ini hidup tidak ada yang gagal karena airnya terus mengalir kita dapat kita lihat kondisinya subur-subur semua nah ini yang global kemarin nanti mungkin kalau sudah besar dari ini kita pisahkan ini usia tanaman sudah 10 hari tapi dapat kita lihat daunnya sudah mulai hijau dan subur-subur semua airnya sepertinya kurang ini ya kita tambahkan airnya ini kosong ini kita tambahkan airnya nanti takutnya karena ini musimu panas ya ini panas sekali ini di atas ini guys ini baru pukul 9 pagi sebenarnya tapi suasana di atas ini sangat panas karena ini di atas gedung ya gedung 4 lantai kurang lebih 12 meter ya dari permukaan tanah ini kita menggunakan para net untuk melindungi dari terpaan matahari langsung ini airnya sudah mulai kurang ya kita tambahkan airnya mikrannya kita buka dulu mikran dari saluran air di bawah kita tambahkan airnya kita takutnya nanti tanaman kita dehidrasi ini kita tambah dulu dari kedua lahan ini nampaknya tumbuhnya rata seragam tumbuhnya tidak ada yang dominan dan tidak ada yang terpindas sepertinya mereka mendapat asupan yang rata ini agak layu mungkin agak kurang menyentuh ya nah ini dia modelnya begini begini guys akarnya sudah tembus ya kita lihat juga nih nah akarnya sudah mulai tembus ke bawah pertumbuhannya normal tidak ada hama ya di atas ini ini kelebihan daripada hidroponik karena memang dari gangguan hama memang agak kurang karena posisinya di atas gedung jadi jadi hama itu mungkin tidak sanggup ya berupa semut siput keong kemudian belalang nah itu biasanya hama nya ini kita kemarin agak sedikit koreksi ya teman-teman ya ini saya biasa menyebut ini akuaponik ternyata setelah saya mendapat info dari yang pembuatannya ini ini bukan akuaponik ini adalah hidroponik ya karena ini murni tanaman yang dialiri air nah sedangkan kalau akuaponik itu adalah tanaman air yang terintegrasi dengan ikan biasanya nah biasanya ini ini bisa juga dijadikan akuaponik tetapi di bawahnya ini kita bikinkan kolam kolam terpal ya dan kita pelihara ikan di bawahnya ini ini spesial semungkinkan untuk dijadikan akuaponik di bawahnya ini bisa ikan juga ini guys bisa ikan nila gurami atau lele nah tergantung pasarannya nanti kita lihat apakah gurami apakah lele atau nila ya semuanya cocok untuk jenis tanaman seperti ini cocok diaplikasikan dengan ikan juga jadi penamaannya menjadi akuaponik nah kalau yang seperti ini ini adalah hidroponik airnya sepertinya cukup ya kurang lebih ya gak usah terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti kelebihan ya yang penting mesinnya itu tercelup di air ya tadi kan gak tercelup takut mesinnya menjadi panas karena gak ada pendingin karena itu pompa celup jadi harus dalam posisinya di air ini sumber listriknya dibikin seperti ini ya sedemikian rupa sehingga kalau musim hujan ini aman colokannya tidak bakalan konslet ya nah dibikin moda seperti ini ini dari pipas setengah in kemudian dikonversikan ke 2 in ya sambung seperti ini di dalam ini disimpan semacam terminal ya untuk menyambungkan powernya listrik ini atau simpannya disini nah airan listriknya itu kemarin karena buru-buru kita gak rapikan ya tapi ini masih bisa kita rapikan mungkin ke dinding sana dan alirannya bisa lebih rapi ya tapi ini sudah rapi ya cukup rapi maksudnya tidak mengganggu lalu lintas kita pada saat kita melakukan perawatan tanaman ini ini tong ini adalah persediaan air untuk suplai ke gedung ini gedung di bawah ini ini dengan kapasitas tanky TB2 20 2150 liter ya ini tanky nya ada 6 ya 3 di sebelah sini dan 3 di sebelah sini ada 6 tanky dengan instalasi tipa nya seperti ini seperti ini nah ini ridot banyak pokoknya dan ini ada ditumbuhin gulma-gulma ya nah ini gak sengaja ditanam guys ini tumbuh sendiri mungkin dari endapan-endapan air hujan sehingga terjadilah lumut lumutisasi beda dengan tanaman ini kalau tanaman ini sengaja kita tanam ya kalau ini itu lumutisasi oke demikian review dari saya ini umur tanaman 10 hari kita akan update terus sampai berapa hari kah tanaman ini akan bisa kita panen ini jenis tanaman ini tanaman pakcoy ini yang paling syukur kalau saya lihat karena ternyata sudah panjang ke bawah sudah menyentuh di area kainnya oke airnya sudah kita tutup kita cukup tadi ya segitu ya untuk persediaan 3 atau 4 hari ke depan kita akan cek lagi takut airnya kekurangan karena ini pasti terjadi penguapan ya apalagi ini musim panas dan disini adalah tempat yang sangat terbuka sehingga air yang perlu kita kontrol oke oke demikian terima kasih kalau teman-teman terinspirasi dari benda ini kita bisa bantu untuk menghubungi orang yang ahli pembuatan fisiknya kalau instalasinya saya rasa mungkin teman-teman bisa instalasi sendiri tapi untuk bikinkan ini kan perlu segala alat daripada kita beli alat tetapi hanya untuk kita bikin ini alatnya cukup mahal matapur yang untuk lubang ini kemudian pasti harus beli alat kalau mau bikin ini tapi kalau kita mau suruh ahlinya mereka bisa bikinkan kita tinggal pasang sendiri oke terima kasih terima kasih